Assalamualaikum Prof. Endri, Ibu Hesti dan teman-teman semua Kami dari kelompok 19 akan memaparkan materi kami secara sekilas yakni hakikat studi kasus pada penelitian kualitatif Nama gonta kelompok di kelompok 19 ada Basil Basili dan Adi Rahmah Fitriani Studi kasus seperti yang didefinisikan oleh para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa studi kasus merupakan sebuah metode penelitian yang melibatkan analisis mendalam dan komprehensif terhadap suatu program peristiwa atau aktivitas Dari banyaknya ciri-ciri studi kasus di atas dapat disimpulkan bahwa studi kasus merupakan metode penelitian yang dilakukan secara mendalam dan menyeluruh terhadap suatu fenomena dalam konteks kehidupan nyata Peneliti melakukan investigasi mendalam terhadap suatu individu, kelompok atau peristiwa tertentu untuk memahami makna dan implikasinya Studi kasus terbagi menjadi tiga jenis utama yaitu Pertama, studi kasus eksplanatori atau kasual Kedua, studi kasus deskriptif Dan ketiga, studi kasus eksploratif Secara umum, studi kasus memiliki empat tujuan utama Yang pertama, menggembarkan situasi Kedua, mengidentifikasi masalah utama Ketiga, menganalisis kasus dengan teori Dan keempat, merekomendasikan solusi Selain tujuan umum, studi kasus juga memiliki tujuan spesifik Yang disesuaikan dengan bidang ilmu yang dikaji Contohnya itu seperti psikologi, sosiologi, dan ilmu pengaturan alam Manfaat dari studi kasus antara lain Yang pertama, mengutarakan pandangan subjek penelitian Yang kedua, menyajikan urayan tebal yang dibutuhkan untuk penilaian transferabilitas Yang ketiga, mendorong evaluasi Yang keempat, mengembangkan penyelidikan latar belakang individu Yang kelima, menekankan pendekatan yang diteliti dalam memahami individu Yang keenam, berguna untuk memecahkan masalah yang sulit dan kompleks Yang ketujuh, mengenal keadaan individu yang bermasalah Kelebihan studi kasus disini ada dua Yang pertama, studi kasus mampu mengungkap hal-hal yang spesifik, unik, dan hal yang amat yang mendetail tidak dapat diungkap oleh studi yang lain Lalu, yang kedua, studi kasus tidak sekedar memberi laporan faktual Tetapi juga memberi nuansa, suasana, kebatinan, dan pikiran-pikiran yang berkembang dalam kasus yang menjadi bahan studi Kekurangan studi kasus yang pertama ialah waktu dan sumber daya Lalu yang kedua, keterbatasan data Yang ketiga, subjektivitas Yang keempat, keterbatasan generalisasi Dari yang terakhir, yaitu hakikat studi kasus pada penelitian kualitatif Hakikat studi kasus pada penelitian kualitatif adalah Suatu pendekatan yang memungkinkan peneliti untuk mengungkap keunikan karakteristik pada suatu masalah Mengumpulkan data yang lebih mendalam Mengembangkan teori dan pengetahuan yang lebih spesifik dan relevan Serta mengembangkan keputusan yang lebih tepat dan bantuan yang lebih efektif Baik, disini adalah sumber referensi yang kita gunakan Baik, kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Wr Wb